Ini bare face aku, tadaaa! Ini dia final looknya, ini basically look aku sehari-hari Semua produknya ada di link di bawah, langsung aja klik, ini kita abadikan dulu Hai semuanya, ini bare face aku, dan aku bakal buat updated makeup slash skincare routine Aduh, bentar Sesuai yang udah di request kak Yeva Sariputri, bikin updated daily makeup routine dong kak Oke aku buatin ya, sekarang kita mulai aja, aku lepas dulu, biar gak pucet-pucet banget Ini aku langsung pake lipstick ya, ini aku pake Maybelline Superstay Matte Ink Shade 210 Versatile Kan gak tau lah ya, ini aku langsung pake, boom, aku udah seperti orang mandi kan, tadi kan pucet banget ya Tapi sekarang udah lebih bagus, nah udah Oke next, kita pake toner, ini aku pake dari Lanish yang Radiancy Advanced Effector Aku pakenya langsung ke tangan Vitamin C tuh pokoknya bagus dipake pagi-pagi, malam hari juga gak apa-apa, tapi kalo pagi-pagi ketemu sunscreen itu lebih bagus lagi Udah pake toner, lanjut pake serum, serumnya ini aku pake dari Scarlett Niacinamide 5% Ini kita ambil secukupnya Ini aku lagi jerawatan guys Kandungannya tuh bagus buat skin barrier, terus aku kan lagi banyak kemerahan karena jerawat Ini juga bagus buat ngeredain kemerahan dan iritasinya Aku pakenya lumayan banyak sih, karena lagi jerawat Nah ini aku pake ke semua wajah, terus biasanya aku tunggu sekitar 2 menit gitu Sebenernya ingredientsnya bukan niacinamide 5% aja, tapi ada beta glukan, 7 phyto extract, allantoin creatine, sama triple complex ceramide Jadi ya bagus lah, ini aku lagi sering juga nih pake dia Ini kita tunggu dulu, gue sempet ini Nextnya sunscreen, sunscreen itu aku sebenernya punya banyak Tapi ini aku lagi pake White Lab yang SPF 50 2+, PM4+, yang UV Shield Tank Sunscreen Gel Dia ada niacinamide, hyaluronic acid, tinggal dipake aja Dia tuh karena sunscreen gel, dia sama sekali gak ada warnanya ya tuh Jadi nyaman lah gitu Bener-bener cepet dipake juga Biasanya kan aku pake Roreal, yang Roreal tuh lagi abis Terus atau nggak skin aqua Cuman ini aku lagi pake yang sunscreen gelnya White Lab Gampang nyerep Nih, kayak yaudah gitu say, kayak gak pake apa-apa Ini biasanya aku tunggu juga sampai kering gitu Sekarang lanjut ke alis, ini aku lagi pake dari Hana Sui Aku udah pernah review juga, terpisah Kan kalo mau nonton, tonton aja Cuman dia kayak 3 in 1 gitu Kan turun juga, kita naikin dulu Kalau kalian mau nonton tutorial terpisahnya, udah ada ya Bisa nonton yang itu Cuman yaudah sih, biasanya kayak gini Terus nanti kalo misalnya kalian gak suka, inget kalo bisa hapus pake cotton bud Sama yang bawahnya tuh kasih garis 1 Kasih garis 1 kayak gitu Terus pake jari aja dikituin Ini buat alisnya Alis udah, next aku mau nutupin beberapa bekas jerawat aku Ini aku pake Maybelline Matte & Flawless yang Fit Me Foundation Biasanya tuh aku cuman beberapa titik gitu Jadi beneran diambil dikit aja Tuh segitu Terus aku taro ke bekas jerawatnya Kesini Terus bagian sini juga Dan bagian sini juga Kalo udah tinggal di blend aja Blendnya pelan-pelan Tapi aku juga ngeblendnya kayak ditinggalin dulu gitu Nanti aku balik lagi Blendnya kayak perlahan dulu Blends ini banyak Oh lupa! Aku pake shade 128 Warm Nude Terus yang atas juga di blend Udah deh Seperti tidak jerawatan kan Shay Pada alasnya jerawatan Biasanya ambil satu titik lagi gini Dan dikasih ke bawah mata Bawah matanya tuh biasanya bawah ya Yang ini gitu Dan yang ini Terus kita blend Blend aja Blendnya tuh pelan-pelan juga ya Kalo aku naikin lagi ke atas ini Biasanya tuh nanti hasilnya tuh kayak Keliatan aku pake foundation Kalo langsung disana ya Jadi aku tuh dari bawah ke atas gitu Kita spuliin lagi Nah udah deh ini final looknya Cuman akhir-akhir ini aku lagi suka pake blush Jadi ini aku mau pake dari Fit Me Yang shade 40 Proud Ini aku pake brushnya dari Eco Tools Tapi jujur udah lama banget Ini adalah yang powder Slash blush brush Kita ambil produknya Jadi kan di internet tuh sebenernya lagi ada trend yang katanya tuh pake blush tuh dinaikin ke atas Cuman ya guys aku tuh merasa cara itu tuh gak bagus di aku Aku tuh lebih bagus tuh beneran di pipinya gitu loh Nah kayak gitu jujur Aku pake lagi Cuman Aku biasanya pokoknya di ini ya Di apples of my cheeks Bukan yang naik ke atas Soalnya kalo naik ke atas aku gak bagus di aku Gak tau kenapa Anyway ini udah Tuh Langsung aja klik Ini kita abadikan dulu Nah versi pagi-pagi udah Ini versi malem-malemnya Tapi aku gak aku apply ya Karena kan sekarang masih siang Jadi kalo misalnya malem-malemnya Aku cuci muka Habis cuci muka aku pake toner Kadang pake Laneige lagi yang Vitamin C Atau pake Bio Aqua yang Simway 377 Terus habis itu aku pake serum Terus serumnya aku pake dari Scarlett Ini yang Skin Smoothing Retinal Serum Ini aku pake tuh maksimal Satu minggu tiga kali Maksimal banget Jadi aku seling-selingin gitu Karena dia retinol ya Cuman dia bagus banget Kalo misalnya kalian pake Jangan lupa besok paginya tuh Wajib kudu pake sunscreen Jangan sampe kalian skip Sebenernya tiap hari harus pake sunscreen Tapi kalian jangan sampe skip Kalo misalkan malem-malemnya Kalian pake retinol Karena aku lagi jerawatan Sebenernya in a long run Atau in a long term Si retinol juga bagus ya Buat bikin jerawat tuh Gak sering dateng lagi Tapi yang lebih penting Dia tuh bagus buat anti-aging Karena dia nge-promote Atau ngerangsang Produksi kolagen Dan jangan lupa kalo pake dia Harus ditutup dengan moisturizer Moisturizernya sendiri Lagi pake skintific Aku punya dua Jadi ada yang 5x ceramide Yang warna biru Sama yang MSH niacinamide Dua-duanya udah mau abis Tuh Ntar mungkin aku harus beli lagi Aku random aja pakenya Yang penting kalo pake retinol Harus pake moisturizer Gak boleh gak pake Terus habis pake moisturizer Aku lanjut pake obat total jerawat Obat total jerawatnya sendiri Aku ada beberapa Ada everpure Ada RH Sama ada Yang dari apotek Tapi ini aku lagi pake dari RH Acne Act Yang BHA Sulphur Acne Spot Gel Ya bentuknya kayak gini Pokoknya tinggal dipake aja Di jerawatnya Biasanya aku pake malem-malem Karena kalo siang tuh Pake masker Dan segala macem Kadang-kadang Blabar ya say Gitu Cuman kayak gini Udah deh Aku pake obat total jerawat terakhir Udah Itu doang I think that's all For this video Semoga video yang bermanfaat Nextnya mau video apalagi Nih komen di bawah ya Thank you so much for watching I'll see you next video Bye Bye